Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehubungan kemarin ya ada teman kita bertanya untuk perkabelan atau jalur kabel dari adaptor matahari ya merk matahari yang model lama ini ini tertera IC regulated DC power supply model PC7A seperti tampilan bagian depannya ini dan terus untuk fitur-fiturnya sendiri ini voltasenya ada 3 volt 6, 7,5, 9, 12 dan 13,8 ya teman-teman kita akan bongkar bagian dalamannya dari adaptor matahari ini agar teman-teman bisa menyimak ya untuk perkabelan dalamnya siapa tahu teman-teman punya adaptor matahari namun di dalamnya kabel-kabelnya sudah pada lepas jadi teman-teman bisa mengambil video ini sebagai rujukan untuk mengembalikan kabel-kabel yang putus tersebut kita akan buka dulu saya padamkan dulu ya adaptornya ini sudah padam ini kita akan buka bagian dalaman dari adaptor ini ini biar jelas ya jadi kadang-kadang saya juga ketika menjawab pertanyaan teman-teman di konten saya yang sebelumnya itu tentang memperbaiki adaptor matahari kadang-kadang ragu juga ya untuk perkabelannya nah ini sama-sama kita bongkar adaptornya biar lebih jelas untuk jalur perkabelan khususnya adaptor merek matahari ini ini tampilnya tampilan dalamnya ya ini tampilan dalamnya adaptor matahari ini perlu dikuas dulu untuk mesinnya sepertinya mesinnya ini agak kotor ya teman-teman jadi mungkin tidak terlalu jelas ketika kita melihat perkabelan-perkabelan di dalamnya nah seperti yang teman-teman lihat sebentar ya nah kita akan lepas dulu baut di bagian papan PCB yang menahan ini bautnya menahan papan PCBnya supaya bisa dilepas nah untuk jalur Assalamualaikum nah ini untuk perkabelan dari trafo ya teman-teman bisa lihat yang dari trafo masuk ke dua buah pin dioda ini ya yang paling ujung 1 2 ini sesuai dengan modul pepannya yang masuk ke bagian trafo jadi trafonya ini kalau kita ukur keluarnya kurang lebih sekitar 23-24 volt ya dari trafo dan untuk jalur jalur yang masuk ke kaki emetor ya ini kabel merah kabel merah ini adalah jalur emetor dari transistor jengkolannya ini tepat di kaki yang bagian paling atas ini emetor ini masuknya ke jalur out ya jalur out dari adapter ini ini plus ya ini plus mau lepas ini jalur out dari adapter ini out plus ya atau positif jadi keluarnya jadi keluarnya melalui jalur emetor yang masuk ke elko 35 volt 3300 yang punya saya ya kemungkinan punya teman-teman ada yang menggunakan 25 volt juga tidak masalah sama saja yang pasti ya untuk keluaran emetor dari jalur yang paling atas ini emetor kaki yang paling atas ini masuknya ke out ya atau menuju ke sekring sekring terus masuk ke elko ini 35 volt 3300 yang keluar kabel merah yang masuk ke bagian kabel jepit ini ya jepit adapternya itu untuk kabel jalur emetor kemudian jalur basis ini adalah jalur basis yang masuk ke transistor di belakang ini ini finnya kaki yang bagian bawah dari jengkolan ini ini basis ya basis ini diambil dari kaki emetor transistor D313 atau yang digunakan dan sebagai persamaan yaitu TIP 41 ya di sini jadi emetornya masuk ke basis atau yang kabel basis yang menuju ke transistor jengkolan nah kemudian untuk kolektornya sendiri nah kolektornya ini ada di bodi ya di bodi dari bodi dari transistor jengkolan 2N355 nah kolektornya ini masuk ke bahagian kaki ini ya kabel merah masuk ke bahagian kaki plus ya plus dari dioda ya dioda yang dari trafo masuk ke dioda yang 4 ini nah terus keluaran diodanya ada plus ini saya zoom ya biar teman-teman lebih nampak nah ini pinnya artinya sama dengan di sini ya di sini atau di sini juga sama karena ini jalur saja ya jalur plus ini bisa dipindahkan supaya lebih nampak nanti ini ini sama dengan kabel ini ya yang masuk ke jalur plus dari dioda yang masuk kurang lebih 3-24 volt ya yang menyuplai elko yang di sebelah sini elko yang di sebelahnya yang kecil ini itu ya untuk perkabelannya jadi untuk transistornya ini bisa teman-teman gunakan TIP41 ataupun D313 D313 ini yang utama ya karena biasanya kerusakan yang terjadi pada adaptor matahari ini kebiasaan yang sering terjadi adalah pada transistor TIP41 atau D313 yang ini dan juga kerusakan bisa terjadi pada transistor jengkolan yaitu 2N3055 dan juga kadang terjadi karena perkabelan yang sudah lepas ya sedangkan untuk jalur kabel selektor yang bagian depan ini dia tersusun menyesuaikan dengan resistornya masing-masing ya jadi seperti ini kalau ada lepas satu di bagian tengah itu lebih mudah telusuri saja di bagian selektornya dan juga di bagian papan yang disini nanti teman-teman bisa memilih jalur yang lepas itu letaknya dikembalikan ke bagian mana ya jadi sangat mudah ditentukan oke dan untuk diodanya sendiri ya kalau bawaan dari pabrik biasanya dia menggunakan dioda yang 5 ampere ini sudah saya ganti saya gunakan dioda yang 6 ampere ya agar lebih tahan terhadap panas yang dihasilkan ketika kita gunakan adapter matahari ini dan juga agar lebih aman ya tidak mudah jebol dan juga ini sudah saya ganti kalau tidak salah yang bawaan pabriknya itu 25 volt 2200 saya ganti dengan 35 3300 agar lebih stabil untuk keluaran arus atau ampere pada adapter matahari ini ketika kita gunakan oke terima kasih telah menonton semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf semoga berguna untuk teman-teman pengguna setrum pengguna adapter matahari ya barang lama tapi masih awet hingga sekarang yang sering kita gunakan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati